Luna Maya kembali ditanya soal kapan menikah. Kali ini, penyanyi dangdut Dewi Persik yang melakukannya. Ternyata, jawaban mantan kekasih Aril Noah itu langsung menskakmat Dewi Persik. Awalnya, Luna Maya menjadi bintang tamu di salah satu acara TV. Dalam acara itu, Luna Maya mengaku tengah dekat dengan seorang pria. Kedekatan Luna Maya dengan pria ini bahkan sudah berjalan hampir 3 tahun. Meski sudah lama dekat, Luna Maya mengaku belum bisa menjawab pertanyaan kapan menikah. Ia tegas soal pernikahan adalah hak pilihan dirinya pribadi. Berarti kalau kakak setiap ketemu orang, pasangan, intinya kejenjang yang lebih serius. Kalau yang ini sudah 3 tahun berarti udah akan mengarah ke sana. Tanya Dewi Persik, belum nyampe lah ya, mau hampir kayaknya. Jawab Luna sambil berpikir, kira-kira udah nyampe ke sana nggak? Tanya Dewi Persik lagi. Luna masih belum bisa menjawab pertanyaan waktu pernikahannya. Artis asal Bali ini mengaku tak mau menikah jika dirinya sendiri belum ingin menikah. Bukan nggak bisa dibagi, waktu bekerja dan pernikahan. Cuman aku nggak mau melakukan sesuatu yang belum aku pengen. Terang Luna, Luna berharap orang-orang tak lagi menanyakan tentang pernikahan dan menyangkutkan dengan usianya. Lanjut Luna Maya, Luna lalu menyamakan dengan pertanyaan kapan memiliki anak. Keduanya adalah pertanyaan yang tak etis. Itu nggak apropriet juga. Kapan punya anak? Karena tubuh-tubuh dia, yang akan mengandung dia. Apapun, menikah, mengandung itu adalah hak asasi setiap orang. Jadi menurut aku sangat tidak etis yang memasuki ranah bukan dia. Lanjut Luna. Terakhir Luna Maya mengaku tak punya alasan untuk mengeluh hanya soal pernikahan. Pasalnya, sekarang sudah memiliki badan yang sehat dan bermanfaat untuk orang lain adalah hal yang lebih dari cukup. Luna Maya belakangan menjadi perbincangan setelah foto kebersamaannya dengan Ariel Noah beredar. Ia pun ramai didoakan balikan dan berjodoh dengan Ariel Noah. Luna Maya pun memberikan jawabannya ketika didoakan berjodoh dengan vokalis grup band Noah tersebut. Diketahui, beberapa waktu lalu Amin memposting foto bersama Luna dan Ariel dengan menuliskan keterangan, jodoh pasti bertemu. Kalau yang masalah foto itu kan ada Amin? Ditanyakan saja. Yang pasti dari dulu kan saya konsisten ngomong. Saya dengan Ariel itu berteman, jadi jangan semua itu harus digimana-gimanain. Tambahnya, lebih lanjut, Luna berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan doa baiknya. Kalau didoain ya terima kasih, tapi untuk saat ini kami berteman baik banget. Tutur Luna, dalam kesempatan tersebut, wanita berusia 38 tahun itu mengaku bukan pertama kali bertemu dengan Ariel pada saat itu. Ia kembali menegaskan hubungannya dengan Ariel memang terjalin begitu baik. Sebenarnya kan ketemu yang kayak gini bukan pertama kali. Ya kalau ketemu ngobrol, halo, apa kabar? Jadi nggak ada yang perlu digimanain. Saya mas Ariel juga baik banget hubungannya. Tandasnya, pada saat itu, Luna mengaku hanya diajak foto bersama Amin. Meski sudah menjadi mantan, Luna mengaku tak menyimpan dendam, baik dengan Ariel maupun orang lain. Lingkungan yang penting baik amat teman, mau itu mantan, mau itu dulu rekan kerja, saya nggak mau ada dendam, nggak enak banget, ucapnya. Luna pun memahami sikap masyarakat yang suka menjodohkan atau mendoakan dirinya bersama dengan Ariel. Menurut Luna, hal ini karena warganet masih memberikan mendukung pada keduanya. Namun, baik Luna dan Ariel memiliki hidup dan jalannya masing-masing. Namanya kalau orang kan negliat sesuatu yang mereka suka pasti mereka dukunglah. Tapi kan ini hidup kami, hidup saya, hidupnya beliau. Jadi aku pikir masing-masing kan punya jalannya kan, jawab Luna. Lebih lanjut, Luna pun disinggung mengenai peluang balikan dengan Ariel. Di dunia ini tuh tidak ada yang tidak mungkin. Satu yang tidak mungkin, saya nggak bisa makan kuping saya sendiri sama siku saya, itu doang, dua berarti ya, apalagi. Tutur Luna setengah bercanda, kalau emang kita berdua saling mau kembalikan pasti kalian juga tahu. Namun, Luna menegaskan saat ini ia hanya fokus untuk memikirkan kehidupannya saja. Jadi gua nggak tahu, saya selalu punya pemikiran mau hidup yang terbaik untuk hari ini. So, gua cuma mau merencanakan yang hari ini dan insya Allah merencanakan besok, tutup Luna Maya. Sub indo by broth3rmax